Hampir ku mengincak kepala dua, apa artinya? Eh, salah gua dulu. Aduh, pulang deh pulang. Halo, gua Jebum dan gua bakal bedah lirik lagu terbaru saya, 20. Awalnya tuh tahun 2020 ini nulisnya mungkin around November atau Desember. Mungkin karena rasanya udah mau 2021 terus kepikiran aja, bentar lagi umur 20. Dan waktu itu lagi ada banyak yang terjadi juga sih. Bikinnya juga tengah malem ya, kalo orang kan pikirannya tengah malem beda. Jadi lagunya agak-agak victim banget gitu. Kayak korban dunia banget tuh lagunya. Hampir ku mengincak kepala dua, apa artinya aku dewasa? Karena lagu ini tuh reflectnya di momen dimana aku belum 20. Jadi kalo diperhatiin tuh sebenernya satu lagu ini kan pertanyaan semua ya. Posisinya tuh aku emang gak pernah, ya gak punya jawabannya juga tentang menjadi umur 20. Makanya sepanjang lagu pun phrase yang terus diulang tuh. Hampir ku mengincak kepala dua, apa artinya aku dewasa? Lagu ini beneran pesan yang mau dikasih lihat tuh rasa takut aku sih. Jadi lagu ini sebenernya gak punya solusi ya. Emang ngasih takut-takutan aja sih. Melihat kegelisahan, ketakutan. Kalo dulu tuh overthinking gak jelas gitu. Bahkan sebenernya aku kalo ngeliat lagu ini sekarang ya. Kan ini bikinnya satu tahun lalu. Apa sih? Kok lu korban banget hidup lu? Basi deh gitu. Iya aku sebenernya gak terlalu setuju sama lagu ini sekarang ya. Tapi itu yang jadi menarik. Karena justru yang bikin aku mikir kayak gini sekarang ya. Proses buat lagu itu gitu. Ketemu sama orang-orang baru. Ngomongin soal tema lagu ini. Terus jadinya mikir. Ternyata jadi umur 20 tuh ya. Yaudah gini-gini aja. Yang bisa ngerubah hidup lu nanti gimana juga lu sendiri. Mau 20, 30, 40 gitu. Kata Aliyah usia hanya sebuah angka lalu buat apa ada. Aliyah tuh penyanyi R&B dulu. Dia tuh punya lagu judulnya. Age and nothing but a number. Sebenernya mah lagunya gak ada korelasi apapun sama lagu. Tapi karena judul lagunya Age and nothing but a number. Jadi kita masukin aja lah biar artsy ya biar gaul. Ku dengar hidup pada lini masa yang selamanya harus dijaga. Semacam teropong jauh yang memperlihatkan hidup yang seharusnya. Lini masa tuh timeline ya. Jadi ya gak tau kadang-kadang ngerasa kalo hidup tuh kayak ada semacam aturan gak keliatan ya gitu. Kayak ada timelinenya gitu. Gue kalo sebelum umur 20 berarti gue harus achieve ini. Nanti gue lulus gue harus achieve ini. Gue umur 25 harus udah tau pasangan hidup gue. Terus gue udah kayak tinggal nikah gitu gitu. Padahal sebenernya enggak ya. Hidup orang kayak kayak kayaknya banyak deh versinya. Gak mungkin timeline hidup gue, momen hidup gue tuh sama kayak orang lain gitu. Call pressure mah ada ya. Tapi makanya lagu ini tentang ketakutan. Jadi sebenernya belum dirasain. Tapi kayak gimana kalo gini, gimana kalo gini. Makanya tadi saya bilang ya. Ini lagu kok kayak sedih banget hidup lo gitu. Sebenernya santai aja ya sebenernya. Hampir ku mengincak kepala dua. Apa artinya aku dewasa? Tujuh koma miliar manusia seakan hidup hanya satu cara. Ini sebenernya berhubungan sama line sebelumnya ya. Ngomongin call hidup tuh kayak rasanya tuh kok gue kayak di kasih timeline gitu. Gue harus apa di umur berapa, gue harus apa di umur berapa gitu. Padahal kan di dunia ini menurut Google search ya gak tau sebenernya sensus berkata apa. Tapi saya memang ikut Google search aja kebetulan gak punya sumber lain. Katanya ada tujuh koma an. Tujuh koma lima. Tujuh koma miliar manusia gitu loh. Gak mungkin semua hidup ada orang nih di dunia ini segaban gitu. Hidupnya template semua kan agak ngakak ya. Agak konyol gak mungkin. Jadi live your life lah bro. Kudengar akan datang beban kewajiban yang harus terus ku genggam. Menyadarkan sudut arah pandang untuk hidup tepat pada realita. Halo. Sebenernya ini baru-baru gini. Jadi tuh anak-anak seumuran aku nih. Lagi jaman banget yang namanya ngomongin investasi. Terus aku gak ngerti gitu. Kemana bintang kan membawa kita. Yang mana jalan tapa kaki kita. Kemana bintang. Gitu diulang sekali lagi ya. Capek nyanyi ya. Ntar aku bilang ya ini lagu kagak ada kesimpulannya. Jadi cuma isinya tuh nanya doang. Isinya bingung doang. Dan pre-course ini aku pengen jadi sebuah penekanan. Kalau ini orang tuh gak tau jalannya mau kemana sebenernya. Dia tuh nanya-nanya dari awal kayak anak kecil gitu. Nanya-nanya juga childish ya lumayan. Pemilihan katanya juga kayak gitu. Dan akhirnya disimpulin di pre-course nya. Kalau ini mau ngasih liat nih kalau. Ini anak nih gak tau jalannya kemana gitu. Nanti mau kemana ini bintang mau bawa kita kemana gitu. Kaki itu mau bawa kita kemana gitu. Gitu sih. Sebenernya gak ada tips jadi dewas itu gak ada. Karena menurut aku proses orang jadi dewasa itu berbeda-beda. Karena kita datang dari latar belakang yang beda-beda. Keluarga yang berbeda. Punya trauma yang berbeda-beda. Jadi pasti proses pendewasaannya punya hal-hal unik gitu. Di dalamnya sebenernya kayaknya gak ada yang bisa memecahkan ya masalah ini. Gak tau sih kalau ada di luar sana saya juga gak tau. Tapi yang jelas sih saya gak bisa ya memecahkan misteri ini. Jadi kunci approach kehidupan saya lebih ke legowo aja. Jalanin. Sebenernya aku tuh anaknya suka sama hal baru. Tapi takut sama sesuatu yang bener-bener 100% gak pernah aku ekspektasiin sih. Mau hal yang sangat baik maupun hal yang gak baik. Karena aku orangnya gak suka dikagetin. Pengennya tuh harus ada introductionnya gitu. Tapi makanya ketakutan aku sih bisa dihampiri oleh sesuatu yang gak aku ekspekt sama sekali dalam hidup ini. Kayak gak pernah kepikiran banget gitu. Kayaknya deg-degan gak sih? Kayak bisa dilemparin hal yang sama sekali gak pernah kita persiapkan. Saat ku menginjak kepala dua. Apa artinya ku dewasa? Saat ku menginjak kepala dua. Apa nantinya ku bahaya? Ya, dunia tetap berteriak di mukaku bahwa aku harus tumbuh. Karena memang konsep dari lirik lagu ini bocah ya. Kayak layaknya anak-anak aja nanya-nanyain sesuatu yang dia gak tau. Dia gak punya bayangan sama sekali. Nanti gue bahagia gak ya? Dan akhirnya poin tertinggi. Kalau didengerin musiknya tuh paling emosional ya. Pas bagian, Apa nantinya ku bahagia? Jadi dari awal itu pertanyaan berentetan. Tapi sebenernya satu-satunya pertanyaan yang dia lontarkan tuh nanti sebenernya dia bakal seneng gak ya? Apapun yang dateng ke dia gitu. Tapi di akhir lagu ini, Saya yang gak setuju nih di akhir lagu ini nih. Dia bilang, Dunia tetap berteriak di mukaku bahwa aku harus tumbuh. Kayaknya pasrah banget nih hidupnya ya? Makanya gitu. Itu menariknya sih karena aku bisa ngeliat di lagu ini ada titik di dalam hidup aku kayaknya aku terlalu pasrah. Untungnya sekarang bisa menemukan jalannya kayaknya lebih hopeful ya. Lebih punya approach hidup yang lebih bisa kok gitu. Iya. Kalo dulu tuh kayaknya gue victim dunia banget gitu.